4.956. Kali ini, mereka telah membantai jalan mereka kembali dari pedalaman klan tinta dan membawa kembali lebih dari 300 orang, yang semuanya awalnya adalah murid tinta. 300 orang tidak banyak, tetapi menurut rencana Blue Sky Pass, 3 penjaga itu tidak sedikit. 500 orang sudah cukup untuk membentuk garnison, dan 3 pengawal dapat dikatakan sebagai kekuatan lebih dari setengah garnison. Tentu saja, jumlah murid Open Heaven Orde ke-7 yang mereka bawa tidak banyak, kebanyakan dari mereka adalah Orde ke-5 atau Orde ke-6. Saat mereka berdua berbicara, dua garis cahaya lagi terbang dari satu arah. Yang Kai mendongak dan melihat bahwa salah satu dari mereka memiliki jejak samar kekuatan tinta yang melonjak dari tubuhnya sementara yang lain berjaga. Dengan pengalaman sebelumnya, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa salah satu dari keduanya telah terkorosi oleh kekuatan tinta sementara yang lain adalah temannya yang mengantarnya ke sini. Pendatang baru itu mendongak dan segera melihat ke arah Yang Kai, buru-buru bertanya, apakah itu Yang Kai? Yang Kai mengangguk, tangannya melepaskan dua lampu berwarna saat dia melangkah ke arah orang yang terkorosi oleh kekuatan tinta, serahkan padaku. Petik 2. Pendatang baru itu melirik Feng Ying, yang mengangguk sedikit sebelum mundur. Cahaya putih menyelimuti kultifator lainnya, dan dengan suara berderak, kekuatan tinta dimurnikan. Hanya dalam beberapa saat, semuanya diselesaikan. Mereka berdua dengan hati-hati memeriksa situasi di dalam alam semesta kecilnya dan keduanya terkejut dan gembira, sama seperti kelompok pertama orang yang baru saja tiba. Setelah berterima kasih kepada mereka, mereka pergi ke medan perang. Master Open Heaven Stegeras manusia yang telah terkorosi oleh kekuatan tinta datang ke lapangan tengah ini di bawah perlindungan rekan-rekan mereka. Yang Kai telah diatur untuk menjaga tempat ini untuk membantu menghilangkan kekuatan tinta, jadi dia secara alami tidak menolak. Selain itu, menggunakan Light of Purification tidaklah sulit, dan tidak membutuhkan banyak energi. Pada dasarnya, jika seseorang dikirim ke sini, Yang Kai akan dapat mengembalikan sifat aslinya dengan beberapa nafas. Pada awalnya, tidak banyak orang yang datang ke sini, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, antisipasi, dan kecemasan. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang pernah mengalami ini sebelumnya, dan meskipun masing-masing kepala Garnison Orde ke-8 telah menjelaskan situasinya kepada mereka, membuat mereka tidak mungkin membuat kesalahan, tidak ada dari mereka yang akan merasa nyaman tanpa melihatnya dengan mata sendiri. Sekarang dia telah melihatnya sendiri, dia akhirnya bisa bersantai. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian, lebih banyak orang datang untuk mencari pengobatan dari Yang Kai, tetapi tidak ada dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran pada awalnya. Orang-orang yang mengawal teman mereka di sini hanya memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Yang Kai membuat dirinya sibuk, menyelamatkan setidaknya beberapa lusin orang sehari, mungkin lebih dari seratus. Setelah setengah bulan, Yang Kai akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri, jadi dia menoleh ke Feng Ying dan bertanya dengan bingung, apakah situasi dengan klan begitu serius? Bukankah ada semacam artefak istana yang melindungi mereka? Jika memang benar demikian, maka tanpa dia, pasukan ras manusia akan menderita kerugian yang terlalu besar. Dia secara kasar memperkirakan bahwa dia telah menyelamatkan ratusan orang dalam setengah bulan terakhir, dan ini hanya akibat terkorosi oleh Ing Force. Korban di medan perang tidak dihitung. Feng Ying juga memperhatikan ada yang tidak beres, dia telah berkomunikasi dengan dunia luar selama ini, jadi ketika dia mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu tidak seperti ini. Meskipun ada beberapa orang yang terkorosi oleh Ing Force di medan perang, itu seharusnya tidak sering terjadi, sekarang, itu semua karenamu. Karena aku, Yang Kai tercengang, apa hubungannya ini dengan dia? Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya sambil berpikir, Mungkinkah? Feng Ying mengangguk, berita tentang apa yang terjadi di pihakmu telah menyebar ke seluruh medan perang. Semua orang tahu bahwa ada seseorang sepertimu di celah yang dapat menggunakan semacam metode magis untuk menghilangkan kekuatan tinta, jadi saat bertarung melawan pelan tinta, mereka tidak lagi harus menahan diri. Di masa lalu, korosi Ing Force adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, jadi semua orang sangat berhati-hati di medan perang, jika mereka bisa menghindarinya, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi sekarang, penampilan Yang Kai telah mengubah situasi di medan perang. Meskipun Kepala Garnison Orde ke-8 telah menyatakan keberadaan Yang Kai dan metode cahaya pemurnian, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak ada yang secara pribadi mengverifikasinya, jadi siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu. Bukannya mereka tidak mempercayai Kepala Garnison Orde ke-8, hanya saja masalah ini terlalu aneh dan sulit dipercaya. Namun, ketika orang-orang yang pertama dirawat kembali ke medan perang, berita itu secara bertahap menyebar. Semakin banyak orang yang dirawat oleh Yang Kai, semakin ganas beritanya. Orang-orang ini semuanya berasal dari berbagai Garnison Tentara Blue Sky Pass, dan rekan mereka secara pribadi menyaksikan mereka dikorosi oleh Ing Force sebelum kembali ke celah. Tidak lama kemudian, mereka sekali lagi muncul di medan perang, dan setelah mengajukan beberapa pertanyaan, mereka mengetahui tentang situasi di dalam celah. Benar-benar ada seseorang di celah yang bisa menggunakan semacam metode magis untuk menghilangkan kekuatan tinta yang telah menyerang tubuh mereka, Kepala Garnison Orde ke-8 benar, dan untuk sementara waktu, moral para prajurit sangat meningkat. Para prajurit di utara, timur, dan barat tidak lagi ragu untuk bertarung dengan pelan tinta, dan dengan demikian, jumlah orang yang terpengaruh oleh transformasi tinta secara alami meningkat. Di masa lalu, ketika ras manusia dan pelan tinta bertarung, bahkan dengan bantuan artefak istana, mereka selalu merasa agak tertahan, sekarang, bagaimanapun, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Tidak hanya moral mereka sangat meningkat, bahkan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Setelah mengetahui kebenaran, Yangkai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi apa yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa berjaga-jaga di sini dan membubarkan kekuatan tinta dari orang-orang yang telah dikirim ke sini, memungkinkan mereka untuk kembali ke medan perang. Perubahan di sisi ras manusia sangat dirasakan oleh klan tinta. Untuk beberapa alasan, ras manusia tiba-tiba tampak bersemangat, semangat juang mereka melonjak. Di medan perang, karena jatuhnya klan tinta, ada awan tinta yang tak terhitung jumlahnya. Awan tinta ini sering digunakan oleh klan tinta, sehingga ras manusia akan selalu menjauh dari mereka. Namun, hal yang berbeda sekarang, awan tinta tidak bisa lagi menghalangi ras manusia. Di masa lalu, ketika klan tinta terluka dan melarikan diri ke awan tinta, ada kemungkinan besar mereka bisa melarikan diri dari pengejar mereka dan bertahan hidup. Tapi sekarang, manusia-manusia itu sepertinya sudah gila, jika Anda bersembunyi di awan tinta, mereka pasti akan membunuh Anda. Sisi klan tinta benar-benar terpanah. Pengalaman pertempuran bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang mereka kumpulkan tiba-tiba menjadi tidak berguna, membuat mereka lengah dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Yang membingungkan klan tinta khususnya adalah sikap ras manusia terhadap murid tinta ini. Di masa lalu, ketika ras manusia bertemu murid tinta, mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka, tetapi sekarang, dengan dali melakukannya, mereka benar-benar mulai menangkap mereka hidup-hidup. Banyak klan tinta telah kehilangan bawahan mereka pada saat kecerobohan dan hanya bisa menonton tanpa daya saat murid tinta mereka ditangkap. Di medan perang, situasi ras manusia cukup baik. Feng Ying terus-menerus berhubungan dengan medan perang, jadi tidak mengejutkan baginya untuk mendapatkan informasi ini. Pada tingkat ini, klan tinta akan dipaksa kembali dalam beberapa tahun, kata Feng Ying penuh semangat. Beberapa tahun yang kai terdiam berjuang selama beberapa tahun terlalu lama. Beberapa tahun bisa dianggap waktu yang singkat ketika pasukan klan tinta mengepung jalan ras manusia, setiap kali mereka melakukannya, itu akan memakan waktu beberapa tahun, beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Feng Ying menghela nafas ringan, tidak ada cara untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Setiap kali pasukan klan tinta dipaksa mundur, mereka akan bersembunyi di pedalaman klan tinta untuk memulihkan diri, dan setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka akan kembali lagi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap lintasan ras manusia di medan perang tinta telah mengulangi hal seperti itu. Mendengar ini, yang kai merasakan sakit kepala. Jika pertempuran ini berlanjut selama beberapa tahun, bukankah dia harus tinggal di lapangan tengah ini selama beberapa tahun? Ini bukan yang dia harapkan. Awalnya, dia mengira dia datang ke sini untuk bergabung dengan pasukan ras manusia dalam membantai musuh di medan perang, tapi sekarang, karena dia bisa menggunakan cahaya pemurnian, dia dikirim ke sini untuk menyelamatkan klannya. Bukannya masalah ini tidak penting, yang kai juga mengerti pentingnya misinya, stabilitas bagian belakang dapat menentukan hasil pertempuran untuk sebagian besar, belum lagi tindakannya telah sangat meningkatkan moral pasukan ras manusia dan mengubah situasi medan perang. Tapi jika dia terus berjaga-jaga di sini, dot itu akan terlalu membosankan, dia lebih rela membunuh klan tinta di medan perang dan melayani ras manusia. Tampaknya telah melihat melalui pikiran yang kai, Feng Ying tersenyum dan berkata, tahan sebentar, kamu tidak akan bisa mengajari mereka metode ini, Marsial Paman Zong tidak akan membiarkanmu pergi ke tempat lain. Petik 2. Gigi Yang Kai sakit, perutnya sakit, di mana-mana sakit. Berbicara tentang Marsial Paman Zong, Marsial Paman Zong datang. Membawa seorang pria yang tampak galak dengan mata hitam di masing-masing tangannya, dia tiba-tiba muncul di samping mereka berdua dan melemparkannya ke depan yang kai sambil tersenyum, bocah kecil yang, apakah kamu mengalami masalah? Petik 2. Apa jenis masalah yang ada? Pada awalnya, orang-orang yang datang untuk memintanya mengobati mereka memiliki keraguan tentang kemampuannya, tetapi setelah berita itu menyebar, mereka semua datang untuk meminta bantuan. Mereka semua tersenyum hangat pada Yang Kai, beberapa dari mereka bahkan mencoba menjalin hubungan dengannya, hampir menjadi saudara angkat. Sebelum masing-masing dari mereka pergi, mereka mengatakan bahwa jika mereka bisa selamat dari pertempuran ini, mereka akan mentraktirnya anggur. Jika semua janji orang-orang ini terpenuhi, Yang Kai harus menghabiskan satu setengah tahun untuk menghadiri perjamuan ini. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah dua orang yang telah dilempar ke bawah, mengangkat alisnya, murid tinta. Petik 2. Murid tinta yang asli telah kehilangan sifat aslinya dan berbeda dari master manusia yang telah dirusak oleh kekuatan tinta dan masih mempertahankan sebagian dari rasionalitas mereka. Selama waktu ini, Yang Kai juga telah menyelamatkan banyak murid tinta yang telah dibawa kembali dari medan perang. Zhong Liang menganggu, ditangkap dari medan perang, tidak masalah, kan? Petik 2. Yang Kai menjawab, tidak masalah. Berjalan ke depan, Yang Kai menggunakan cahaya pemurnian pada dua murid tinta. Feng Ying melangkah maju dan membisikkan sesuatu di telinga Zhong Liang. Zhong Liang menganggu, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah beberapa saat, kekuatan tinta dibubarkan dan kedua murid tinta mendapatkan kembali disposisi alami mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan dan rasa malu. Setiap murid tinta dengan jelas mengingat apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, dan justru karena mereka ingat bahwa mereka merasa malu, mungkin salah satu dari mereka pernah membunuh klan mereka sendiri di medan perang. Zhong Liang melambaikan tangannya ke arah mereka, mengisyaratkan mereka untuk mundur, meskipun mereka berdua memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, karena leluhur Orde Kedelapan telah berbicara, mereka berdua hanya bisa dengan patuh mundur. Zhong Liang berjalan ke sisi Yang Kai dan menepuk pundaknya, dengan tulus berkata, Wah, apa yang kamu lakukan di sini sangat penting bagi Blue Sky Pass, meskipun agak membosankan, bersabarlah untuk sementara waktu, ketika perang berakhir, saya pribadi akan memberi Anda pujian. 4.957. Itu tugas saya, saya tidak berani mengklaim kredit untuk itu. Yang Kai berkata dengan rendah hati, dibandingkan dengan klannya yang bertarung berdarah di garis depan, jauh lebih aman baginya untuk tetap berada di Blue Sky Pass. Semua orang menyumbangkan kekuatan mereka untuk melawan klan tinta, dan beberapa bahkan mati. Satu-satunya alasan dia memiliki metode seperti itu untuk memurnikan dan membubarkan kekuatan tinta adalah karena burning shine dan nether glimmer. Itu bukan kemampuannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa berani mengklaim pujian untuk itu? Zhong Liang mengangguk, Lebih baik jika kamu berpikir seperti ini, tetapi karena kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini, kamu harus diberi hadiah. Ini adalah aturannya, pertempuran di luar celah itu sengit, jadi tidak nyaman bagiku untuk tinggal di sini lebih lama lagi, jika Anda butuh sesuatu, beritahu Feng Ying, dia akan bekerja sama dengan Anda. Petik 2. Ya, Yang Kai menjawab, menyaksikan Zhong Liang dan dua murid tinta yang diselamatkan pergi, Yang Kai duduk bersilah dan memeriksa alam semesta kecilnya. Selama periode waktu ini, dia telah berpikir tentang bagaimana menerobos ke Orde Ketujuh. Karena dia tidak bisa bertarung di medan perang, dia hanya bisa duduk di alun-alun dan secara pasif menunggu orang lain datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dia punya banyak waktu luang, dan sekarang kultivasinya telah mencapai puncak Orde Kenam, menyempurnakan lebih banyak sumber daya tidak akan banyak berpengaruh, belum lagi bahwa alam semesta kecil memiliki sejumlah besar makhluk hidup dan ras batu kecil. Aliran waktu internal alam semesta kecil beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar, sehingga dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Setiap saat, fondasi alam semesta kecilnya meningkat. Sekarang, Yang Kai merasa seperti sedang ditahan. Ini karena yayasannya telah melampaui batas grade-nya saat ini. Seolah-olah dia sudah makan terlalu banyak makanan di perutnya, dan akumulasi Orde Kenam yang dia miliki sudah terlalu banyak. Untuk mengatasi situasi ini, menerobos ke Orde Ketujuh tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Namun, di wilayah hitam, Yang Kai telah mengasingkan diri untuk menerobos ke Orde Ketujuh, tetapi dia masih tidak dapat menerobos. Jika pengasingan tidak berhasil, maka itu akan sia-sia bahkan jika dia pergi ke pengasingan lagi. Kesempatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh melalui pengasingan. Pemilik telah menerobos ke Orde Ketujuh dan telah mengasingkan diri di Tanah Void selama lebih dari 100 tahun, jadi jelas betapa sulitnya untuk menerobos dari Orde Kenam ke Orde Ketujuh. Lagi pula, ada kesenjangan besar antara peringkat menengah dan peringkat tinggi, dari zaman kuno sampai sekarang, banyak pahlawan telah jatuh sebelum celah ini dan hanya mencapai Orde Kenam, tidak dapat mencapai Orde Ketujuh. Untuk mengatasi kondisi alam semesta kecilnya, Yangkei telah menggunakan yayasannya sendiri untuk mengolah bambu yin misterius di alam semesta kecilnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini, fondasi alam semesta kecilnya terus meningkat, tetapi dia tidak dapat menembus ke tingkat berikutnya. Jika dia tidak menggunakan fondasinya sendiri, alam semesta kecilnya akan merasa tidak nyaman. Akibatnya, jumlah bambu yin misterius di alam semesta kecilnya tumbuh pesat. Dia memiliki musim semi dunia, salah satu dari empat pilar alam semesta, bambu yin misterius tidak berguna baginya, tapi itu pasti berguna bagi ras manusia dari jalur langit biru, jadi bukan hal yang buruk untuk mengolahnya lebih lanjut. Di pihak Feng Ying, Yangkei juga memberinya batch, jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar selusin, tapi itu membuat Feng Ying gembira. Dia secara alami menyadari reputasi 12 pilar kecil semesta. Banyak dari anggota klannya adalah open heaven tingkat tinggi, tetapi bambu yin misterius belum pernah muncul sebelumnya. Sebelas lainnya dari semesta 12 pilar kecil berbeda dari bambu yin misterius, sehingga mereka tidak dapat dikultifasikan dalam jumlah besar, juga tidak dapat membiarkan orang lain membaginya. Meskipun efek semesta 12 pilar kecil pada dasarnya sama, dibandingkan dengan situasi di medan perang tinta, bambu yin misterius tidak diragukan lagi yang paling berguna karena dapat terus berkembang biak. Jika kondisinya memungkinkan, setiap open heaven tingkat tinggi akan dapat mengolah hutan bambu di alam semesta kecil mereka sendiri. Cave heaven dan paradise pernah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan bambu yin misterius, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Feng Ying juga tidak menyangka yang kai memiliki bambu yin misterius, selama mereka punya cukup waktu, semua open heaven tingkat tinggi blue sky pass akan memiliki bambu yin misterius mereka sendiri, yang sangat berguna dalam melawan kekuatan tinta. Pada saat itu, ketika menghadapi klan tinta, open heaven tingkat tinggi ras manusia tidak akan terkalahkan. Namun, situasi saat ini cukup tegang, jadi bukan waktunya untuk berurusan dengan bambu yin misterius. Feng Ying menyarankan bahwa setelah pertempuran selesai, Yang kai harus mendiskusikan masalah ini dengan leluhur Orde Kedelapan. Yang kai secara alami setuju. Ketika Yang kai bertanya tentang terobosannya ke Orde Ketujuh, Feng Ying mengingat dan berkata, saya bertarung dengan klan tinta di medan perang, dan ketika hidup saya tergantung pada seutas benang, saya merasakan sedikit peluang. Pada saat itu, saya cukup beruntung untuk bertahan hidup, jadi setelah kembali ke celah, saya buru-buru pergi ke pengasingan dan menerobos ke Orde Ketujuh. Yang kai mengangguk sedikit antara hidup dan mati, ada teror besar, ketika hidup seseorang dipertaruhkan, pikiran mereka akan menjadi jernih dan mereka akan sering memahami hal-hal yang biasanya tidak dapat mereka pahami. Dia pernah menerobos dari belenggu hidup dan mati, jadi dia tidak meragukan klaim ini, belum lagi Feng Ying tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Hari-hari berikutnya sama seperti biasanya, duduk di tengah alun-alun blue sky pas sementara orang-orang terus berdatangan untuk mencari bantuan, di bawah cahaya pemurnian, semua kekuatan tinta terhapus. Selama waktu ini, orang-orang yang datang untuk meminta bantuan secara alami adalah Master Tahap Open Heaven Orde Ketujuh. Setelah menyelamatkan mereka, Yang kai akan bertanya kepada mereka tentang situasi ketika mereka menerobos ke Orde Ketujuh. Master Orde Ketujuh ini tidak berusaha menyembunyikan apapun, nyawa mereka diselamatkan oleh Yang kai, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Selain itu, semua orang tertarik untuk berteman dengan Yang kai, jadi mereka secara alami memiliki beberapa pendapat tentang hal-hal seperti itu. Terobosan setiap orang ke Orde Ketujuh berbeda, tetapi secara umum, ada tiga jenis. Yang pertama adalah ketika kondisinya tepat, banyak orang yang telah mengumpulkan cukup pengalaman secara alami akan merasakan kesempatan untuk menerobos. Tipe kedua adalah pengasingan diri dan terobosan. Ada pun tipe ketiga, itu sama dengan situasi Feng Ying, ada banyak yang telah memahami kesempatan dalam situasi hidup dan mati. Yang kai pernah pergi mengasingkan diri, jadi jika dia pergi mengasingkan diri lagi, itu mungkin akan sia-sia, dia percaya bahwa dengan bakatnya sendiri, jika dia terus mengumpulkan, suatu hari dia akan berhasil. Alasan mengapa dia tidak dapat memahami kesempatan untuk menerobos terutama karena dia sudah lama tidak berkultifasi. Seorang kultifator biasa akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus hingga seribu tahun untuk mencapai tahap Open Heaven dari tingkat kultifasi rendah. Setelah mencapai Open Heaven Stage, setiap terobosan akan membutuhkan banyak waktu. Semakin tinggi nilainya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menumpuk. Dalam keadaan normal, akumulasi waktu antara Orde ke-5 dan Orde ke-6 mungkin akan memakan waktu seribu tahun, Orde ke-6 dan Orde ke-7 akan memakan waktu lebih lama, sedangkan Orde ke-7 dan Orde ke-8 akan memakan waktu sepuluh ribu tahun. Yang kai hanya berkultifasi untuk waktu yang singkat, apalagi setelah promosinya ke Open Heaven Stage. Saat itu, di luar surga gua tanpa bayangan satirat Heaven, yang kai telah dipaksa untuk memutuskan masa depannya sendiri dan menerobos ke Open Heaven Orde ke-5 di depan semua orang. Setelah itu, dia memasuki surga gua tanpa bayangan dan mengkonsumsi buah dunia peringkat menengah, dengan lancar maju ke Orde ke-6. Tidak ada banyak waktu untuk mengumpulkan. Baru dua atau tiga ratus tahun sejak dia menembus Orde ke-6, dan dia mengandalkan banyak peluang untuk mencapai pencapaiannya saat ini, akumulasi waktu terlalu singkat. Berkultifasi selangkah demi selangkah bukanlah masalah besar, tetapi siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk memahami jejak peluang itu. Ini mungkin alasan mengapa dia tidak dapat memahami kesempatan untuk menerobos, meskipun fondasi alam semesta kecilnya telah mencapai titik jenuh, dia masih tidak dapat dengan mulus menembus ke Orde ke-7. Memikirkan hal ini, Yangkai merasakan sakit kepala. Waktu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Sekarang dia berada di medan perang tinta, kehausannya akan kekuatan jauh lebih besar daripada ketika dia berada di 3.000 dunia. Di medan perang yang kacau ini, hanya dengan menjadi cukup kuat dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Jika bukan karena ini, Yangkai tidak akan begitu ingin menerobos ke Orde ke-7, jadi bukan hal yang buruk baginya untuk fokus pada kultivasinya. Namun, tempat ini bukan salah satu dari 3.000 dunia, tidak ada kedamaian di sini, dia telah melihat situasi pasukan Tlantinta yang mengepung Blue Sky Pass. Zhong Liang telah mengatur agar dia menjaga tempat ini, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri, tetapi bisakah dia bersembunyi di sini selamanya. Ini bukan jenis kehidupan yang ingin dia jalani, sejujurnya, setelah tinggal di sini begitu lama, mendengarkan suara pertempuran dan tabrakan energi di luar setiap hari, dia menjadi agak gelisah. Sayangnya, dia memiliki metode untuk memurnikan dan membubarkan kekuatan Tinta, jadi dia tidak punya pilihan selain tetap di sini. Yangkai tidak menyesal mengungkapkan metodenya. Karena dia memiliki metode seperti itu, Yangkai tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan klannya berubah menjadi Tinta, sementara dia bisa menyelamatkan klannya yang telah terkorosi oleh pasukan Tinta. Namun, sebagai seorang pria, dia lebih menantikan pertempuran berdarah dengan klan Tinta. Mungkin di medan perang di mana dia bisa jatuh kapan saja, dia akan dapat memahami kesempatan untuk menerobos ke Orde Ketujuh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tergoda, dia tidak sabar untuk bergegas ke medan perang dan mencoba peruntungannya. Namun, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Jika dia pergi, tidak ada yang bisa menyelamatkan klannya yang telah terkorosi oleh Inforce, karena dia memiliki metode ini, dia tidak bisa hanya melihat anggota klannya berubah menjadi Tinta. Jarang ada dua cara di dunia ini. Klan yang terus-menerus terkorosi oleh kekuatan Tinta dikawal ke sini oleh rekan mereka untuk mencari bantuan, Yangkai sibuk setiap hari. Suatu hari, setelah dia membantu dua klan yang datang ke sini untuk meminta bantuan menghilangkan kekuatan Tinta di tubuh mereka, dia tiba-tiba menatap cahaya putih dan berpikir keras. Kedua klan yang telah membubarkan pasukan Tinta memeriksa diri mereka sendiri dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, mereka secara alami mengucapkan terima kasih. Yangkai menjawab dengan linglung, masih menatap cahaya putih. Melihat ini, kedua lelaki tua itu tahu bahwa Yangkai pasti telah menemukan sesuatu, jadi mereka tidak mengganggunya lebih jauh dan pergi bersama teman mereka. Setelah semua orang pergi, Feng Ying juga melihat ke arah cahaya putih dan kemudian pada Yangkai dengan rasa ingin tahu. Dia telah melihat adegan ini berkali-kali sebelumnya, dan setiap kali dia selesai merawat murid Tinta, itu akan menjadi seperti ini. Di masa lalu, Yangkai tidak pernah menunjukkan reaksi apapun, jadi dia tidak tahu mengapa kali ini dia tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu. Dia tidak tahu banyak tentang cahaya pemurnian, jadi dia tidak banyak bertanya. Seiring waktu berlalu, mata Yangkai tiba-tiba menyala dan sedikit kegembiraan dan kegembiraan muncul di wajahnya. Feng Ying mau tidak mau bertanya, apa yang kamu temukan? 4958. Bibi bela diri Feng, apakah Anda tahu bagaimana cahaya pemurnian ini diproduksi? Yangkai tiba-tiba bertanya. Feng Ying menjawab, saya tidak terlalu yakin. Petik 2. Meskipun dia telah melindungi Yangkai selama ini dan telah melihatnya mengaktifkan cahaya pemurnian setiap saat, dia hanya melihat permukaannya dan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika Yangkai dan leluhur Orde Kedelapan lainnya mendiskusikan masalah ini di aula utama, Feng Ying dan yang lainnya di luar aula belum mendengarnya. Yangkai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dua kristal, satu kuning dan satu biru, kedua kristal ini seukuran kepalan tangan dan memiliki tepi yang berbeda. Fluktuasi energi atribut yin yang yang sangat jelas berasal dari kristal kuning dan biru, menyebabkan alis Feng Ying berkerut saat dia secara alami mengenali ini adalah dua sumber daya yin yang Orde Kelimah. Terlebih lagi, perasaan yang diberikan kedua sumber ini padanya sangat murni, tampaknya bahkan lebih baik daripada sumber daya yin yang biasa. Ini adalah kristal kuning dan kristal biru, Yangkai menatap benda di tangannya, tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga menjelaskan kepada Feng Ying, mereka berasal dari wilayah mati caotik. Petik 2, Feng Ying tertegun sejenak sebelum berbisik, wilayah mati caotik. Wilayah mati caotik yang mana? Yangkai tidak bisa menahan tawa, apakah ada caotik de teritori kedua di dunia ini? Marsial Bibi benar, ini adalah caotik de teritori tempat burning shine dan nether glimmer berada. Feng Ying terkejut, Yangkai melambaikan tangannya dan berkata, rumor mengatakan bahwa burning shine dan nether glimmer kejam dan kejam, sangat berbahaya, tetapi rumornya agak dilebih-lebihkan. Saya menghabiskan beberapa waktu di caotik de teritori dan telah berinteraksi dengan keduanya. Setelah berinteraksi, Feng Ying agak bingung, hampir tidak bisa mempercayai kata-kata Yangkai. Di 3000 dunia, klan tinta pernah menyebabkan kekacauan, dan semua elite paradise dan cave heaven muncul, menekan kekacauan, namun, karena ini, banyak orang dirusak oleh kekuatan tinta dan berubah menjadi murid tinta. Saat aku pergi ke caotik de teritori untuk mencari bantuan, burning shine dan nether glimmer memberiku dua tanda. Feng Ying bertanya, dua di punggung tanganmu. Petik 2. Selama periode waktu ini, setiap kali Yangkai menggunakan cahaya pemurnian, dua jenis tanda yang berbeda akan muncul di punggung tangannya, secara alami, dia telah melihat mereka sebelumnya, dia tidak mengerti misteri apa yang terkandung dari tanda-tanda ini. Sekarang dia mendengar Yangkai mengatakan ini, dia segera mengerti. Itu benar, Yangkai mengangguk, menggunakan dua tanda ini sebagai fondasi, aktifkan kristal kuning dan kristal biru yang berasal dari dua kekuatan ini, dan ketika Yin dan yang berpotongan, cahaya pemurnian akan muncul. Petik 2. Feng Ying tiba-tiba mengerti, dengan kata lain, ketika Anda menggunakan cahaya pemurnian, Anda perlu mengkonsumsi kristal kuning dan kristal biru ini. Petik 2. Ya, Yangkai melihat benda di tangannya, cahaya pemurnian menghabiskan dua hal ini. Feng Ying segera menjadi khawatir, berapa banyak yang kamu miliki. Petik 2. Yangkai tersenyum, apakah bibi bela diri khawatir bahwa kristal kuning dan kristal biru ini akan habis? Apakah kamu tidak khawatir? Jika sudah habis, tidak mungkin memasak tanpa nasi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memurnikan dan menghilangkan kekuatan tinta. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya, selain itu, aku punya banyak sumber daya, jadi aku tidak akan bisa menggunakan semuanya dalam waktu singkat. Ketika dia membuat kekayaannya di Chaotic Dead Territory, dia telah mengumpulkan kristal kuning dan kristal biru yang tak terhitung jumlahnya. Gunung kecil biji kristal telah ditumpuk di alam semesta kecilnya, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya begitu cepat? Meskipun dia telah meninggalkan setengahnya ke Istana High Heaven sebelum dia pergi, dia masih memiliki banyak. Jumlah kristal kuning dan kristal biru yang dia konsumsi selama ini bukanlah apa-apa baginya. Mendengar dia berkata begitu, Feng Ying merasa jauh lebih lega, tapi dia masih berkata, Masalah ini masih perlu direncanakan, Sudahkah Anda mencoba sumber daya atribut Yin yang lainnya untuk menggantikan kristal kuning dan kristal biru ini? Saya sudah mencoba, tetapi tidak ada gunanya, cahaya pemurnian harus berasal dari kristal kuning dan kristal biru burning shine dan nether glimmer, kata Yangkai sambil melambaikan tangannya. Ketika saya berbicara dengan Bibi Bella Diri tentang ini, itu bukan karena saya ingin mendiskusikannya bersamamu, tetapi karena aku selalu merasa bahwa setiap kali aku membantu kelanku memurnikan kekuatan tinta mereka, cahaya pemurnian yang tersisa akan menjadi tidak berguna dan terbuang sia-sia. Petik 2. Feng Ying mengangguk sedikit, dia juga telah melihat situasi ini, dan itu benar, setiap kali seorang anggota klan datang, setelah Yangkai menggunakan semacam metode untuk mengubarkan kekuatan tinta, cahaya putih yang tersisa akan bertahan lama sebelum menghilang. Sebelumnya, dia mengira metode ini dimiliki oleh Yangkai sendiri, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa itu benar-benar akan mengkonsumsi kristal kuning, dan kristal biru, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Cahaya pemurnian yang telah terbuang adalah harta yang masih bisa menghilangkan kekuatan tinta. Apa yang ingin kamu lakukan? Feng Ying bertanya, apakah ada cara untuk menghindari pemborosan seperti itu? Petik 2. Saya punya beberapa ide, tetapi saya tidak tahu apakah itu bisa diwujudkan, Yangkai mengumpulkan kristal kuning dan kristal biru, sebenarnya, cahaya pemurnian ini adalah manifestasi dari energi. Karena itu adalah energi, bisakah itu disegel? Petik 2. Disegel. Feng Ying sedikit mengernyit. Misalnya, jika saya dapat menggunakan kekuatan arah besar untuk mencapai ini, saya tidak perlu khawatir membuangnya di masa depan, kata Yangkai perlahan, saya memiliki banyak kristal kuning dan kristal biru, tetapi karena saya berada di medan perang tinta, saya tentu harus merencanakan jangka panjang dan menabung sebanyak yang saya bisa. Dengan cara ini, saya akan dapat menyelamatkan lebih banyak klan di masa depan. Mendengar ini, mata Feng Ying sedikit berbinar, seperti yang Anda katakan, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang Dao Arai, jadi saya harus bertanya kepada orang lain tentang masalah ini. Petik 2. Terima kasih, Bibi bela diri, Yangkai menangkupkan tinjunya. Feng Ying berkata, tunggu sebentar, aku akan memanggil beberapa orang. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan perangkat komunikasinya dan mengirim pesan. Untuk melindungi Yangkai dengan lebih baik, Zong Liang telah bekerja sama dengan Feng Ying dan mengizinkannya untuk memobilisasi orang-orang di celah, jadi tindakan Feng Ying tidak menjadi masalah. Setelah menunggu kurang dari satu jam, seorang lelaki tua setengah dewasa yang membawa pedang panjang turun dari langit dan turun untuk menyambut Feng Ying sebelum dengan bersemangat memeriksa Yangkai. Feng Ying memperkenalkan, Yangkai, Ini kakak senior Fan Sun dari Musa Heaven. Yangkai membungku, Salam, Paman bela diri Fan. Fan Sun mengulurkan tangannya dan tertawa, tidak perlu terlalu sopan. Saya sudah lama mendengar tentang urusan Anda dan selalu ingin melihat Anda, tetapi sayangnya, ada terlalu banyak pertempuran, jadi saya tidak bisa meninggalkan pos saya. Hari ini, saya dapat melihat bahwa memang ada orang-orang berbakat di setiap generasi. Jika seseorang bertanya siapa yang saat ini menjadi pusat perhatian Blue Sky Pass, itu pasti Yangkai. Setelah sekian lama, hampir setiap Cave Heaven Paradise yang menjaga Blue Sky Pass memiliki murid-murid mereka yang diselamatkan oleh Yangkai, banyak dari mereka telah diselamatkan olehnya. Mereka yang belum terkorosi oleh kekuatan tinta secara alami ingin tahu tentang bagaimana metode ajaib seperti itu ada di dunia ini, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras manusia telah sangat terganggu oleh kekuatan tinta dan tidak dapat menyelesaikannya. Kedatangan Yangkai tidak diragukan lagi merupakan solusi untuk masalah abadi. Siapa yang tidak penasaran dengan sosok seperti itu? Ini juga alasan mengapa Van Soon sangat sopan. Medan perang terus berubah, jadi dia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan terkorosi oleh Ing Force suatu hari nanti, meskipun dia adalah Ordo Ketujuh, dia tidak mengudara terhadap Yangkai. Mungkin suatu hari mereka harus bergantung padanya untuk menyelamatkan hidup mereka, pada saat ini, siapa yang berani mengudara. Marsial Paman Van terlalu baik, kata Yangkai dengan rendah hati. Feng Ying berkata, secara keseluruhan, dalam hal kemahiran dalam Arai Dao, kakak senior Van dapat berada di peringkat tiga besar. Van Soon tersenyum dan melambaikan tangannya, setiap keluarga memiliki bakatnya sendiri. Jika kata-kata suster junior menyebar, aku tidak akan bisa terus hidup. Dengan ekspresi serius, dia bertanya, mengapa suster junior memanggilku ke sini? Petik 2. Feng Ying berkata, Yangkai memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu, tapi jangan terburu-buru, aku juga sudah mengirim pesan ke yang lain, jadi kita akan membicarakannya nanti. Petik 2. Itu juga untuk menghindari membuang terlalu banyak waktu untuk berbicara, jadi akan lebih baik menunggu semua orang tiba dan menyelesaikan pembicaraan sekaligus. Van Soon menganggu, ingin membangun hubungan yang baik dengan Yangkai, jadi dia mulai mengobrol dengannya. Selama waktu ini, para kultifator yang telah terkorosi oleh kekuatan tinta datang untuk mencari bantuan, dan Van Soon secara pribadi menyaksikan Yangkai menggunakan cahaya pemurnian. Melihat cahaya putih murni menyelimuti mereka dan kekuatan tinta menghilang, dia sangat terkejut. Tidak lama kemudian, empat orang tiba satu demi satu, semuanya mahir dalam Arai Dao, beberapa dari mereka memiliki kultifasi tinggi atau rendah, tetapi yang terendah masih Orne ke-6. Orang-orang ini bisa disebut Grandmaster kemanapun mereka pergi, menurut kategorisasi Yangkai tentang Dao, masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat ke-6 dari Arai Dao. Orang harus tahu bahwa Dao of Time Yangkai hanya pada level ini. Bakat seperti itu tidak akan langsung menghadapi serangan Tlantinta di medan perang. Mereka biasanya akan berjaga-jaga di grid Arai Blue Sky Pass, bersiap untuk memperbaikinya kapan saja, selama Blue Sky Pass tidak rusak, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Feng Ying memperkenalkan semua orang kepada Yangkai satu persatu, dan Yangkai mengingat mereka di dalam hatinya dan menyapa mereka satu persatu. Seperti Fan Sun, sikap pendatang baru terhadap Yangkai sangat ramah. Baru pada saat inilah Yangkai menjelaskan mengapa dia mengundang mereka ke sini, untuk memberi tahu mereka apa yang dia lakukan, dia bahkan menunjukkan kekuatan cahaya pemurnian di depan mereka. Setelah melihat ini, Fan Sun dengan serius berkata, ide Marsial keponakan cukup bagus, jika itu benar-benar bisa dicapai, kita memang bisa menghemat sumber daya dan menggunakannya nanti. Petik 2, yang lain mengangguk setuju. Fan Sun memandang mereka dan bertanya, karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita membahas masalah ini? Secara alami, tidak ada dari mereka yang keberatan, jadi mereka semua berkumpul dan mulai berkomunikasi dengan divine sense mereka. Selama ini, mereka bahkan melakukan demonstrasi untuk mencoba rencana yang layak. Yangkai dan Feng Ying berdiri di samping, tidak melakukan apa-apa, mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang Dao Arai, jadi mereka bahkan tidak bisa berbicara sepatah katapun. Setelah 3 hingga 5 hari, beberapa master Arai Dao akhirnya mengambil tindakan. Satu persatu, bendera Arai ditempatkan di berbagai lokasi, gerakan mereka halus dan terampil, menyebabkan para penonton terkesiap takjub. Tidak lama kemudian, formasi besar selesai. Fansun menoleh ke Yangkai dan bertanya, apakah Marsial Keponakan ingin mencoba? Ya, Yangkai mengangguk dan bertanya, formasi macam apa ini? Petik 2. Fansun tersenyum, ini secara khusus dikembangkan untuk masalah ini dan memiliki efek penyegelan, mengenai namanya, kami belum memilikinya. Alis Yangkai naik sedikit. Setelah beberapa hari berdiskusi, beberapa grandmaster Arai datang dengan satu set formasi Arai baru, jelas bahwa pencapaian orang-orang ini di Arai dao tidak rendah. Melangkah ke tengah barisan besar, Fansun berdiri diam sejenak sebelum membentuk segel tangan dan dengan lembut melambaikan bendera susunan di tangannya saat dia berteriak, bangkit. Tirai cahaya transparan langsung naik dari alun-alun dan menyelimuti Yangkai. 4959. Di dalam grid Arai yang misterius, Yangkai menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun, namun, karena Arai besar ini dirancang khusus untuk tujuan ini, itu memang memiliki efek penyegelan. Adapun apakah itu berguna atau tidak, dia hanya perlu mencobanya. Yangkai segera mengaktifkan cahaya pemurnian dan tidak menggunakan kristal kuning atau kristal biru tingkat tinggi, hanya menggunakan kristal tingkat lima untuk menghindari pemborosan. Sesaat kemudian, bola kecil cahaya putih seperti matahari kecil muncul di tangan Yangkai, mengembung di bawah kendalinya. Saat semua orang menyaksikan, Yangkai mengguang cahaya putih kecil seperti matahari dan dalam sekejap, cahaya putih memenuhi grid Arai tetapi terhalang oleh tirai cahaya dan disegel di dalamnya. Yangkai diam-diam menunggu, apakah Arai besar ini dapat menyegel cahaya pemurnian untuk waktu yang lama terkait dengan rangkaian rencananya berikutnya. Jadi dia tidak boleh ceroboh. Divine Sense-nya terus-menerus memantau perubahan dalam cahaya putih, dan Feng Ying dan yang lainnya juga memperhatikan lingkungan sekitar grid Arai. Namun, sekarang grid Arai dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan, sosok Yangkai tampak agak kabur. Seiring waktu berlalu, wajah Yangkai berangsur-angsur dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menemukan bahwa pikirannya sebelumnya benar, cahaya pemurnian adalah perwujudan energi dan memang bisa disegel. Arai roh yang dibuat oleh Vansun dan yang lainnya telah mencapai ini. Cahaya pemurnian disegel di dalam arai besar dan tidak bisa menghilang, juga tidak bisa berkurang, membiarkannya ada untuk waktu yang lama, selama seorang kultifator manusia ditarik ke dalam arai besar ketika terkikis oleh kekuatan tinta, kelebihan cahaya pemurnian tidak akan sia-sia. Dengan memadatkan pasir menjadi menara sedikit demi sedikit, tidak diragukan lagi akan menghemat banyak kristal kuning dan kristal biru dalam jangka panjang. Marsial Paman Fan, itu sudah cukup, kata Yangkai, mendengar ini, Vansun, yang mengendalikan arai roh, segera mengganti segel tangannya dan retakan muncul di penghalang arai roh. Namun, sebelum Yangkai bisa keluar dari grit arai, sebagian dari cahaya pemurnian yang memenuhi grit arai menghilang. Setelah Yangkai meninggalkan grit arai dan Vansun sekali lagi menyegelnya, jumlah cahaya pemurnian di grit arai telah jelas berkurang. Melihat ke belakang, kegembiraan di wajah Yangkai berangsur-angsur menghilang saat dia mengerutkan kening. Dia lupa bahwa arai besar ini memiliki efek penyegelan dan memang bisa mempertahankan cahaya pemurnian, tetapi ketika dibuka, pintu arai akan terbuka dan cahaya pemurnian di dalamnya akan mengalir keluar. Sekali atau dua kali tidak banyak, tapi bagaimana dengan 10 atau 100 kali. Jika rencana ini layak, maka setiap kultifator yang terkorosi oleh kekuatan tinta harus memasuki arai besar ini. Ketika mereka masuk, arai besar akan terbuka sekali, dan ketika mereka keluar, arai besar akan terbuka lagi. Ketika seseorang masuk dan keluar, itu akan menyebabkan cahaya pemurnian memudar dua kali. Ini terlalu boros, kecuali mereka bisa menyegel grit arai setiap saat, tetapi jika grit arai disegel, klan bertinta tidak akan bisa masuk. Ini adalah masalah yang sulit. Fansun dan yang lainnya juga memperhatikan ini dan mengerutkan kening. Yangkai memandangnya dan bertanya, apakah Marsial Paman Fan memiliki cara untuk memperbaikinya? Petik 2. Fansun memikirkannya sejenak sebelum berkata, kita dapat menambahkan batasan, yang mungkin memiliki beberapa efek ajaib. Yang lain sedikit mengangguk dan salah satu dari mereka berkata, poin bagus. Petik 2. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Beberapa master arai dao segera menjadi sibuk, menambahkan batasan pada fondasi arai asli bukanlah masalah sederhana. Pembatasan dalam arai terhubung satu sama lain, jadi jika mereka ingin menambahkan batasan, seluruh arai perlu banyak dimodifikasi, memastikan bahwa sementara arai beroperasi dengan sempurna, itu akan mencapai efek yang diinginkan. Fansun dan yang lainnya berkumpul, sibuk dengan tugas mereka masing-masing, kadang-kadang, mereka akan menyerang dengan bendera arai mereka, kadang-kadang mereka akan berbisik satu sama lain, kadang-kadang bahkan berdebat tentang perselisihan kecil. Yang Kai juga tidak punya cara untuk membantu, jadi dia hanya bisa menunggu, dari waktu ke waktu, anggota klannya akan datang untuk meminta bantuan, jadi tentu saja, dia akan segera membubarkan kekuatan tinta untuk mereka. Klan yang datang untuk mencari bantuan tidak tahu apa yang sedang disibukkan Fansun dan yang lainnya, secara umum, setelah dirawat oleh Yang Kai, mereka akan segera pergi dan kembali ke medan perang untuk melawan klan tinta. Pertempuran seperti itu hanya akan berhenti ketika klan tinta mundur. Setelah beberapa hari, grit arai baru terbentuk, meskipun Fansun dan yang lainnya memiliki kultivasi yang mendalam, mereka masih agak lelah, tidak lelah secara fisik tetapi lelah mental. Semua orang tahu bahwa masalah Yang Kai sangat penting, jadi mereka secara alami mengerahkan 120% dari kekuatan mereka dan menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka. Sama seperti di awal, Yang Kai berdiri di tengah arai besar dan menggunakan cahaya pemurnian untuk mengisinya dengan cahaya pemurnian sebagai percobaan. Efek penyegelan grit arai sama seperti sebelumnya, tanpa masalah, cahaya pemurnian disegel dengan sempurna di dalam arai besar, tetapi ketika arai besar dibuka lagi, saat Yang Kai keluar darinya, sejumlah kecil cahaya pemurnian masih bocor keluar. Meskipun itu jauh lebih baik daripada yang pertama kali, itu pasti bahwa pembatasan telah memainkan peran, tetapi itu tidak dapat mencapai efek yang diinginkan. Cahaya pemurnian ini adalah satu-satunya metode untuk menyelamatkan klan, dan itu juga membutuhkan konsumsi kristal kuning dan kristal biru, hal semacam ini hanya bisa ditemukan di Chaotic Dead Territory, milik Burning Shine dan Nether Glimmer, dan tidak mungkin ditemukan di Ink Battlefield. Dengan kata lain, jika suatu hari kristal kuning dan kristal biru milik Yang Kai abis, ras manusia akan sekali lagi jatuh ke dalam situasi tak berdaya melawan pasukan tinta. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Sedikit cahaya pemurnian yang diasiasiakan sekarang mungkin menjadi sedotan penyelamat bagi salah satu anggota ras manusia di masa depan. Berpikir demikian, bagaimana mungkin Fansun dan yang lainnya berani ceroboh? Mereka semua merasakan beban berat di pundak mereka. Eksperimen kedua tidak diragukan lagi gagal, dan beberapa Master Array Dao berkumpul sekali lagi untuk mendapatkan pengalaman, menjadi lebih berani. Selama dua bulan ke depan, hampir setiap beberapa hari, para Grandmaster akan membuat rencana baru untuk membuat Grid Array baru. Hasil dari setiap percobaan tidak memuaskan, tidak dapat memecahkan masalah cahaya pemurnian yang menghilang ketika Grid Array diaktifkan, tidak ada cara untuk menghindari pemborosan ketika orang masuk dan keluar. Hanya dalam dua bulan, mata beberapa Grandmaster Array telah memerah. Bagi mereka, jika mereka tidak dapat menyelesaikan permintaan yang kai, itu akan menjadi kurangnya keterampilan mereka sendiri dan kurangnya Array Dao. Bagaimana mungkin mereka yang selama ini angkuh dan angkuh mau menerimanya? Mereka adalah orang-orang yang mewakili Array Dao dari Cave Heaven dan Paradise. Di dunia ini, jumlah orang yang bisa mengungguli mereka di Array Dao bisa dihitung dengan jari. Semua orang diam-diam bersumpah pada diri mereka sendiri bahwa mereka harus mempelajari Array besar untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Setelah percobaan lain yang gagal, para Master Array Dao tidak hanya menjadi putus asa, mereka malah menjadi lebih bersemangat, merasa seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika mereka masih muda, ketika mereka masih belajar dari tuan mereka. Pada saat itu, mereka tidak memiliki banyak pencapaian di Array Dao, tetapi ketika dihadapkan dengan semua jenis masalah yang sulit, mereka masih dapat dengan mudah menyelesaikannya, dan setiap kali mereka memecahkan masalah yang sulit, kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Titik. Mereka menantikan hari itu. Yang kai, di sisi lain, khawatir tentang keadaan mereka saat ini, Grandmaster ini jelas bertingkah agak aneh, mereka bersaing dengan diri mereka sendiri, dan meskipun keras kepala terkadang merupakan hal yang baik, itu juga bisa membuat seseorang menjadi gila. Selama waktu ini, yang kai juga memiliki ide yang kabur, tetapi dia terlalu malu untuk menyebutkannya di depan orang-orang ini, jangan sampai dia dicurigai pamer. Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengangkatnya, paling tidak, dia bisa memberikan ide kepada para Grandmaster ini. Marcial Pamanfan, apakah menurutmu ini akan berhasil? Jika kita mengatur arai luar angkasa di dalam arai besar ini, orang-orang yang datang dan pergi akan dapat menggunakannya untuk masuk dan keluar, jadi tidak perlu sering membukanya. Petik 2. Jika mereka tidak mengaktifkan grid arai untuk membukanya, mereka secara alami tidak akan menyianyikan Light of Purification. Arai luar angkasa. Mendengar ini, Alice Vansun terangkat, mata merahnya tertuju pada yang kai saat mereka berangsur-angsur menjadi cerah, Ya, space arai, kenapa aku tidak memikirkannya? Petik 2. Yang lain juga terlihat malu dan tidak bisa berkata-kata di wajah mereka, itu adalah masalah yang sangat sederhana, tetapi hanya setelah yang kai mengingatkan mereka bahwa mereka menyadari hal ini. Feng Ying, yang menonton dari samping, diam-diam merasa geli, dia tahu bahwa pikiran orang-orang ini telah disesatkan, selama periode waktu ini, mereka telah mencoba untuk mengatur grid arai yang sempurna, jadi bagaimana mereka bisa memikirkan hal lain? Terkadang, terlalu banyak berpikir bukanlah hal yang baik, kata-kata yang kai telah mencerahkannya. Vansun dan yang lainnya segera menjadi bersemangat dan mulai membuat pengaturan. Dengan beberapa grandmaster arai yang bekerja sama, space arai secara alami tidak menjadi masalah bagi mereka, hanya dalam sehari, space arai telah muncul di ceiling arai, tetapi satu space arai tidak berguna. Tidak jauh dari grid arai, ada space arai lain. Setelah dua space arai selesai, Vansun berkata dengan ekspresi bermasalah, yang kai, tuan-tua ini tiba-tiba memikirkan masalah. Petik dua, Paman bela diri Vans, tolong bicara. Untuk memastikan bahwa cahaya pemurnian tidak sia-sia, kami telah melakukan banyak upaya ke dalam arai penyegelan ini. Efek ceiling arai sangat luar biasa, mari kita begini, area yang dicakup oleh ceiling arai ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dengan kata lain, ketika ceiling arai ini diaktifkan, saya khawatir kedua space arai ini tidak dapat dihubungkan, kata Vansun dengan sedikit tersipu. Beberapa Grandmaster juga memasang ekspresi terkejut. Mendengar ini, yang kai tertegun sejenak, tetapi setelah pulih, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kali ini, dia telah membuat kesalahan besar, dia hanya mengusulkan space arai untuk mengekspresikan pikirannya, tetapi sekarang sepertinya itu tidak berguna. Di bawah ceiling arai, hubungan antara dua space arai secara alami terputus, sehingga mustahil untuk berteleportasi dari luar ke dalam. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya mustahil. Master tua ini dapat membuat beberapa penyesuaian kecil, dan saat space arai diaktifkan, ceiling arai juga akan aktif, membuka pintu dan memungkinkan dua space arai untuk terhubung, namun, dengan ini, saya tidak dapat menjamin bahwa cahaya pemurnian tidak akan pudar. 4960. Apakah itu akan memudar atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kemungkinan apapun patut dicoba. Fansun dan yang lainnya sekali lagi menyebukkan diri, menambahkan beberapa batasan lagi ke grid arai, dan setelah dua hari, semuanya akhirnya diselesaikan. Sama seperti sebelumnya, ketika Yangkai masuk ke grid arai, segel tangan Fansun berubah dan ceiling arai terbuka. Yangkai mengaktifkan cahaya pemurnian dan membiarkan cahaya pemurnian memenuhi seluruh susunan dan tetap berada di dalam. Melihat cahaya putih murni, Fansun dan yang lainnya merasakan ledakan rasa sakit dan celahan diri, selama beberapa bulan terakhir, ketika eksperimen mereka gagal lagi, mereka telah menyianyikan banyak cahaya pemurnian, menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri dan meragukan semua yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun. Sebelum ceiling arai diaktifkan, dua space arai telah diperiksa dan beroperasi dengan baik. Sekarang setelah arai besar telah diaktifkan, Yangkai berdiri di atas arai luar angkasa dan mencoba untuk berteleportasi, tetapi gagal. Seperti yang dikatakan Fansun, ceiling arai ini telah berusaha keras untuk mengisolasi bagian dalam dari dunia luar, dengan kata lain, ruang di dalam ceiling arai ini tidak dapat dihubungkan ke dunia luar. Belum lagi dua arai luar angkasa, bahkan jika Yangkai menggunakan teleportasi luar angkasa, dia tidak akan bisa melarikan diri dari arai tanpa merusaknya. Yangkai, apakah kamu siap? Fansun bertanya. Yangkai menjawab, Baiklah, Marsial Paman Fan, silakan. Fansun sedikit menganggup dan mengganti segel tangan di tangannya, menyebabkan bendera arai bergoyang dan arai mengalami beberapa perubahan kecil. Di luar barisan, mata semua orang tertuju padanya. Pada saat berikutnya, fluktuasi yang sangat jelas dari Space Force datang dari grid arai, semua orang tahu bahwa Yangkai, yang ada di dalamnya, telah mengaktifkan kekuatan Space Array dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Benar saja, sosok Yangkai tiba-tiba muncul di atas Space Array lainnya. Namun, begitu dia muncul, beberapa cahaya putih murni muncul dan dengan cepat menghilang. Cahaya putih ini tidak diragukan lagi adalah cahaya pemurnian yang telah disegel di dalam arai besar. Saat dua Space Array terhubung, tidak hanya sosok Yangkai muncul, tetapi bahkan Light of Purification juga bocor keluar dari Space Array. Fansun mengerutkan kening, situasi ini tidak terduga dan diharapkan, membuatnya merasa tidak berdaya. Yangkai menghela nafas ringan, jika bahkan Space Array tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kegagalan ini menyebabkan Yangkai menderita sedikit pukulan, karena masalah ini banyak berhubungan dengannya, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, pemborosan cahaya pemurnian adalah yang kedua, apalagi situasi masa depannya tidak akan baik. Saat dia hendak menghibur Fansun dan yang lainnya dan meminta mereka untuk memikirkan solusi, Feng Ying tiba-tiba berseru, paman bela diri Dongguo. Ketika semua orang mendengar ini, mereka dengan cepat menoleh untuk melihatnya dan melihatnya membungkuk ke arah tempat tertentu di langit, mengikuti tatapannya, mereka melihat seorang pria paruh baya kekar melayang di udara, diam-diam mengamati pemandangan di bawah. Fansun dan yang lainnya dengan cepat membungkuk, dan Yangkai mengikutinya. Dia tidak tahu siapa orang ini, meskipun dia telah melihat sebagian besar Master Open Heaven Order ke-8 di Blue Sky Pass terakhir kali, masih ada beberapa yang belum muncul. Penjelasan Feng Ying adalah bahwa tidak mungkin bagi Zhong Liang yang untuk memanggil semua Master Open Heaven Order ke-8 kembali untuk membahas masalah, jadi ada kebutuhan untuk meninggalkan beberapa orang di medan perang. Paman bela diri Dongguo ini jelas salah satunya. Tetapi sekali lagi, meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia telah melihatnya beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Setiap kali, Paman bela diri Dongguo ini akan memimpin sekelompok orang untuk terbang di atas kepalanya dengan tergesa-gesa. Pada beberapa kesempatan, Yangkai memperhatikan bahwa dia juga melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu, tetapi sepertinya dia memiliki beberapa masalah mendesak untuk diperhatikan dan tidak turun untuk menyelidiki. Kali ini, dia punya waktu luang, dia tidak tahu berapa lama dia berada di sini, tetapi semua orang begitu fokus pada pengujian efek Space Array sehingga mereka tidak menyadari kedatangannya. Marsial Paman Dongguo berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah ada tangga tak terlihat di bawah kakinya, dia menoleh untuk melihat siling Array, lalu kembali ke Yangkai, mengukurnya sebelum mengangguk sambil tersenyum. Yangkai tidak mengenalinya, tetapi dia mengenali Yangkai, dia tahu bahwa ada seseorang di sini yang bisa memurnikan dan mengubarkan kekuatan tinta. Selama beberapa bulan terakhir, Yangkai telah membantu klan yang tak terhitung jumlahnya menyelesaikan krisis mereka, dan murid-muridnya juga mendapat banyak manfaat. Jadi setiap kali dia melewati tempat ini, dia akan memperhatikannya. Feng Ying tahu bahwa Yangkai tidak akrab dengan blue skypass dan tidak mengenali orang di depannya, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan, ini adalah Marsial Paman Dongguo Anping dari surga kuali ilahi. Petik 2 Divine Cauldron Heaven, Alice Yangkai terangkat saat dia memikirkan Suzen, si kecil gendut itu. Omong-omong, sejak mereka berpisah di batas reruntuhan besar, Yangkai tidak pernah melihat si gendut kecil itu lagi, tetapi dia masih murid inti surga kuali ilahi, dan setelah pengalamannya di batas reruntuhan besar, dia telah memperoleh nikmat roh ilahi tertentu dan telah tumbuh cukup banyak. Juga dikabarkan bahwa dia telah berhasil menembus Orde ke-6. Salam, Marsial Paman Dongguo. Yangkai membungkuk lagi, Dongguo Anping mengangguk, tidak perlu terlalu sopan. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda di sini, tetapi saya telah menjalankan misi beberapa kali, jadi tidak nyaman bagi saya untuk turun. Kali ini, saya kebetulan lewat dan datang untuk melihatnya. Petik 2 Feng Ying menjelaskan, setiap kali klan tinta menyerang, orang-orang di surga kuali ilahi adalah yang tersibuk, di medan perang, artefak istana rusak, dan sejumlah besar penyuling artefak diperlukan untuk memperbaikinya. Para murid surga kuali ilahi mahir dalam pemurnian artefak, jadi tugas ini secara alami diberikan kepada mereka. Mendengar ini, Yangkai tiba-tiba mengerti mengapa dia melihat orang ini berlarian selama ini. Ternyata dia akan memperbaiki beberapa artefak istana yang rusak, dan Divine Cauldron Heaven terkenal dengan keterampilan pemurnian artefak mereka, jadi memperbaiki artefak istana bukanlah masalah baginya. Bahkan dapat dikatakan bahwa berbagai lintasan gunung ras manusia, serta sejumlah besar artefak istana, pada dasarnya semuanya diciptakan oleh murid surga kuali ilahi. Master Arai seperti Fansun semuanya adalah talenta yang sangat berharga, bakat seperti itu tidak akan dengan mudah melangkah ke medan perang, jangan sampai mereka menderita kerugian atau diubah menjadi murid tinta, jika mereka sampai diubah menjadi murid tinta, mereka akan memberikan dukungan kuat kepada klan tinta. Kalian sedang sibuk apa? Dongguo Anping bertanya sambil melihat ke arah Arai penyegelan, setelah melewati tempat ini beberapa kali, dia bisa melihat beberapa petunjuk, tetapi dia tidak yakin apakah itu yang dia pikirkan. Justru karena dia memiliki beberapa tebakan, dia sengaja berhenti untuk mengamati. Feng Ying dengan cepat menjelaskan berbagai masalah yang mereka temui selama beberapa bulan terakhir ini. Pria di depan mereka ini adalah Master Open Heaven Order ke-8 dan juga Kepala Garnison, meskipun dia tidak akan dengan mudah melangkah ke medan perang, dia masih memenuhi syarat untuk bertanya tentang hal-hal seperti itu, jadi Feng Ying tidak mencoba menyembunyikan apapun. Dongguo Anping menganggu, jadi begitu. Tiba-tiba, dia berkata, karena Dao of Arise tidak dapat dengan sempurna menyelesaikan masalah Light of Purification, apakah Anda sudah mempertimbangkan Dao of Artefak Refining? Petik 2. Fansun tercengang, pemurnian Artefak. Mereka semua adalah Grandmaster Arai, jadi ketika mereka menghadapi masalah, mereka secara alami harus memikirkannya dari perspektif Arai Dao. Bagaimana mereka bisa memikirkan penyulingan Artefak? Pemurnian Artefak, yang Kai juga bergumang sebelum matanya menyala dan dia bertepuk tangan, benar. Bagaimana aku bisa lupa? Terkadang, seseorang mungkin tidak dapat melihat cahaya begitu mereka mencapai sisi jalan yang gelap, jalan di depan bisa menjadi tebing curam. Selama periode waktu ini, dia telah bekerja sama dengan Fansun dan yang lainnya dan telah dituntun untuk memikirkan Arai Dao, tetapi dia tidak pernah memikirkan Artefak Refining Dao. Kembali ke batas reruntuhan besar, Suzen kecil yang berlemak telah secara pribadi memurnikan labu botol ilahi Magnetic Yuan untuknya, yang berisi sejumlah besar cahaya ilahi Magnetic Yuan. Yang Kai telah menggunakan labu botol ilahi Magnetic Yuan ini untuk melawan banyak musuh yang kuat. Sebenarnya, cahaya ilahi Magnetic Yuan dan cahaya pemurnian pada dasarnya sama. Mereka berdua adalah sejenis energi, tetapi efeknya berbeda, dan keduanya ringan. Karena labu botol ilahi Magnetic Yuan dapat menyegel cahaya ilahi Magnetic Yuan, secara alami juga dapat menyegel cahaya pemurnian. Tampak bersemangat, Yang Kai mengeluarkan Yuan Magnetic Divine Botol Labu dan menyerahkannya kepada Dongguo Anping, Penatua, tolong melihat ini. Dongguo Anping mengulurkan tangannya dan menerimanya, alisnya segera berkerut, ini merupakan hasil karya Divine Call Drone Heaven saya. Hajingan kecil mana yang tidak cukup belajar untuk memperbaiki sesuatu seperti ini. Yang Kai tersipu malu, ketika labu botol ilahi Magnetic Yuan ini disempurnakan, Suzen belum mencapai tahap Open Heaven dan hanya memadatkan segel daunnya sendiri, sehingga kultivasinya tidak terlalu tinggi. Meskipun dia telah memperoleh warisan sejati surga kuali ilahi, di mata seorang Grandmaster pemurnian artefak seperti Dongguo Anping, metode pemurniannya cukup kasar. Saat ini, tidak ada lagi Yuan Magnetic Divine Light di Yuan Magnetic Divine Botel Labu. Saat itu, tanah void sangat membutuhkan sumber daya kultivasi, dan cahaya ilahi Magnetic Yuan milik elemen emas dan nilainya tidak rendah, jadi Yang Kai mengeluarkannya untuk disempurnakan oleh murid-muridnya. Labu ini cukup menarik, Dongguo Anping dengan hati-hati memeriksanya, apakah labu ini lahir dari dunia. Yang Kai memasang ekspresi kekaguman, penatua memiliki mata yang bagus. Petik 2 Dongguo Anping merenung sejenak sebelum bertanya, kamu ingin aku memperbaiki sesuatu seperti ini untuk menyegel cahaya pemurnian? Kalau begitu, bahkan tanpamu, yang lain bisa menghilangkan kekuatan tinta dengan itu. Petik 2 Yang Kai menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya, meskipun metode ini layak, itu harus lebih boros, murid ingin meminta penatua untuk membuat harta karun yang dapat memenuhi efek menyegel cahaya pemurnian. Pada saat yang sama, dapat menghindari pemborosan dan juga memungkinkan orang untuk masuk dan keluar dengan bebas, apakah penatua mampu melakukan ini? Petik 2 Dongguo Anping memegang Yuan Magnetic Divine Botel Labu di tangannya, alisnya berkerut berpikir saat semua orang menatapnya. Setelah beberapa saat, Dongguo Anping mengangguk dan berkata, itu bisa dilakukan. Petik 2 Yang Kai sangat gembira, benarkah? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menjelaskan, Penatua, tolong maafkan saya, bukannya murid ini tidak percaya, hanya saja masalah ini terlalu penting dan saya harus berhati-hati. Titik 2 Dongguo Anping tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi karena tuan tua ini mengatakan itu mungkin, itu wajar saja. N, perang baru-baru ini agak tegang, jadi saya akan sedikit sibuk, bagaimana dengan ini, saya akan meluangkan waktu untuk memperbaikinya untuk Anda, setidaknya satu atau tiga bulan. Petik 2 Mengatakan demikian, dia melemparkan labu botol ilahi magnetik Yuan kembali ke Yang Kai. Yang Kai menghela nafas panjang dan menangkupkan tinjunya, terima kasih banyak atas kerja keras paman bela diri. Petik 2 Dongguo Anping melambaikan tangannya dan berkata, kami semua bekerja untuk klan kami, jadi kami hanya melakukan pekerjaan kami sendiri. Dia kemudian menoleh ke Fan Sun dan yang lainnya dan berkata, kalian semua, ikutlah denganku, saya akan membutuhkan bantuan Anda dengan arah penyegelan. Fan Sun dan yang lainnya secara alami patuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.